oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait aplikasi statistik deskriptif di Microsoft Excel, jadi bagaimana kita menghitung pemusatan dan penyebaran data dimana pemusatan data diukur disini adalah rata-rata kemudian penyebaran data disini ada varian dan standar deviasi kemudian disini juga terdapat 8 responden misalkan ada 8 orang kemudian 8 orang ini memiliki masing-masing nilai dari variable X ini adalah sebaran datanya kita akan mengukur dari sebaran data ini rata-ratanya berapa kemudian standar deviasinya berapa kemudian meaningnya bagaimana jadi kita akan menghitung secara step by step disini di tabel pertama kita akan menghitung step by step kemudian disini kita akan menggunakan fungsi yang ada di Excel yang pertama adalah kita menghitung jumlahnya terlebih dahulu jumlah dari sebaran data variable X bisa menggunakan rumus sum kita blok kemudian kita tutup burung nilainya adalah 75 kemudian n ini menunjukkan banyaknya responden nnya sebanyak 8 orang kita sama dengan ini sama dengan 8 sehingga nilainya 8 kemudian rata-rata ya dimana seperti yang sudah disampaikan pada minggu lalu dimana rata-rata itu merupakan nilai jumlah dari masing-masing pengamatan ini dibagi dengan penyanyi data oke nilai jumlah dari masing-masing pengamatannya adalah 75 kemudian dibagi dengan banyaknya data sebanyak 8 responden ini adalah rata-ratanya rata-ratanya adalah 9,375 ini wajar ya terlihat dari sebaran datanya juga karena nilai terkecil adalah 8 dan nilai terbesar adalah 10 dimana angka nilai 8 ini hanya 1 nilai-nilai lain 10 ada 4 kemudian 9-nya ada 3 sehingga kalau dibuat rata-rata bisa terlihat ya disini ya di atas 9 poin oke selanjutnya untuk mendapatkan nilai varian dan standar deviasi kita lihat dulu atau kita hitung dulu deviasi dengan rata-ratanya dimana nilai untuk mengukur deviasi dengan rata-ratanya adalah variable nilai dari variable x dikurangi dengan nilai rata-ratanya oke kita hitung sama dengan x ya dikurangi dengan rata-ratanya yaitu ini oke karena kita akan menarik dari baris 3 kolom c ini kita akan tarik ya hanya saja karena minnya itu adalah 1 disini supaya tidak berubah ini kan tetap berubah ini B kita bisa lihat B13 B14 B15 supaya tetap di B13 ini ya maka ini kita kasih dollar ya di depan ini kita kasih dollar baru bisa kita tarik dari sini bisa kelihatan ya ketika kita kasih notasi dollar di depan ini maka ini tidak berubah ya tetap B13 jadi B13 ini menunjukkan dari rata-ratanya jadi ketika kita tarik ya akan tetap B13 beda ketika tidak diberi notasi dollar maka dia akan berubah seperti tadi misalnya ya kalau kita tarik nah ini sorry misalkan kita hilangkan dollarnya nah ini akan berubah ya B13 B14 B15 B16 dan seterusnya sampai B20 padahal disini kosong ya nah supaya ini tetap di B13 maka ini kita beri dollar depannya oke kita kasih dollar setelah kasih dollar baru kita bisa tarik sehingga nilai dari kolom ini yaitu nilai dari masing-masing X ya dikurangi dengan rata-rata ini bisa terlihat B3 B3 ini dikurangi B13 ini kemudian ini B4 ya B4 dikurangi dengan rata-ratanya B13 dan seterusnya karena kita kasih dollar saya ingat tetap selanjutnya di kolom D karena nilai X sudah diketahui ya ini kolom ini maka tinggal kita pilih C3 ini kemudian di kuadratkan simbolnya adalah seperti ini ya pangkat 2 karena ini kuadrat maka kita tulis 2 oke selanjutnya bisa kita tarik oke selanjutnya kita cari jumlah dari masing-masing kolom dengan cara menarik jumlah yang ada di sini ya kita tarik nah ini pasti nilainya adalah 0 pasti ini nilainya 0 kemudian ini jumlah dari X dikurangi min dikuadratkan oke selanjutnya baru kita mencari nilai dari variannya dimana nilai varian itu ya kita kasih sama dengan untuk memasukkan formula sama dengan jumlah dari X dikurangi min dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data ya buka kurung banyaknya data dikurangi 1 oke oke kalau sudah kita enter ini adalah nilai dari variannya atau keragamanya ya penyebaran datanya ini kemudian untuk standar deviasi standar deviasi itu merupakan akar dari varian ya akar dari nilai ini nilai dari varian nah karena di Excel ini apa simbol untuk akar kan akar itu merupakan pangkat setengah ya sehingga tinggal kita klik saja ini kemudian pangkat setengah ya pangkat setengah setengah itu 0,5 nah ini adalah nilai dari standar deviasinya oke selanjutnya dari sini bisa kelihatan ya dari nilai rata-rata kemudian standar deviasi dan varian bisa kelihatan disini nilai standar deviasi dan varian kecil ya dibawah 1 ini menunjukkan bahwa datanya itu tidak beragam ya dari keberagaman datanya tidak beragam bisa terlihat bahwa angkanya ini disini seputar apa namanya disekitar 8 ya tadi 8 cuma 1 yang lainnya lebih dari 1 nah coba kita misalkan asumsikan kita ada angka 1 mencil sendiri bisa terlihat penyebaran datanya jadi besar karena gapnya cukup tinggi cukup beragam kalau misalkan ada angka misalkan 10 nya 3 misalkan kita ganti 3 nah ini lebih beragam lagi karena penyebaran data ini menunjukkan bahwa data ini beragam atau tidak dari data disini nah kalau misalkan kita balikkan lagi ini kan tadanya tidak beragam sehingga nilai varian dan standar deviasinya sangat kecil cukup kecil disini jadi itulah maksud dari rata-rata dan penyebaran oke selanjutnya di tabel disini tabel kedua ini kita akan menggunakan rumus formula yang sudah ada di excel tadi kita hitung secara manualnya kita untuk menghitung pemusatan dan penyebaran data kita bisa langsung dengan menggunakan fungsi yang sudah ada di excel untuk jumlah sama dengan tadi kita ketik sama dengan sum atau sum kita block nilai variable x oke kemudian untuk n kita sama n juga sama dengan ini kemudian rata-rata 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 itu adalah average average ya average kita block datanya nah ini oke nilainya sama ya nilai rata-rata ini dengan ini sama kemudian variance nya var variance kita block oke nilai pasti sama ya nah kemudian untuk secara deviasi juga tinggal misalkan kita buat akar ya 0,5 oke jadi inilah aplikasi menghitung pemusatan dan penyebaran data di microsoft excel ya sebenarnya sebenarnya untuk microsoft excel yang terbaru ya dari 2013 ke atas itu sudah ada add-ins ya add-ins di sini di data kemudian ada data analyze nah ini di sini sudah ada descriptive statistics dan lain-lain sehingga ini lebih memudahkan lagi oke nanti kita akan bahas fitur ini di di perdemahan berikutnya saya kira cukup hari ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh